Tetangga gue hari ini adalah seorang model yang dikenal dengan sebutan The Queen Bee. Ini dia Tiffany Jolie. Jolie merupakan salah satu kontestan dari Indonesia's Next Top Model Season 2 dan sempat viral di sosial media karena sosoknya yang terlihat keras dalam ajang tersebut. Tapi ternyata karakter yang dimiliki Jolie itu disebabkan oleh trauma masa kecil yang membuat dia merasa tidak dianggap dan kepahitan terhadap ayahnya sendiri. Di sini Jolie akan bercerita bagaimana dia menjadikan Tuhan sebagai sosok ayah yang mana tidak dia temukan di kehidupan sehari-harinya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey, tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi sama gue Daniel Mananta dan ini Indonesia's Next Top Model juga loh. Kalau udah dikobu siaranya bisa, kenapa gue enggak? Bodi gue itu lebih model. Tapi yang pastinya gue sosok-sosok seperti ini karena sudah ada Tiffany Jolie in the house. Hai. Yo, cocok gak gue by the way? Ini lu deh yang ngejurin gue sebagai Indonesia's Next Top Model juga gitu. Apa ya? Kita bikin lagi Indonesia Next Top Model versi Koko Cici. Tapi anyway, udah malu. Ini menarik banget karena gue udah reach out ke Jolie beberapa bulan yang lalu dan akhirnya minggu ini dia membalas gitu ya. Tapi itu apa-apa. Bukan lo gitu. Kau hati kakak. Aku bukan sombong. Iya, karena banyak banget ya. Banyak banget ini. Karena waktu, jadi Kak Daniel itu termasuk yang awal-awal reach out kan. Masa aku, oh itu langsung yang tiba-tiba ada. DM-nya tuh penuh semua. Betul, betul. Gitu, jadi ketutup. So, akhirnya ketutuplah gitu kan. Mungkin memang sudah rencana Tuhan timingnya saat ini. Gila, itu bijak banget. Bijak banget. Tapi anyway, gue sendiri juga percaya itu sih sebenarnya. Karena waktu Tuhan selalu itu waktu yang terbaik. Dan Jolie sendiri ini mempunyai cerita yang sangat mengepaskan. Sebagai, gak tau ya. Kadang-kadang kita kalau misalnya ngeliat model. Itu kita mikir, it's all about glamorous. It's all about, you know. Lu muncul di fashion show. Lu, you know, image-nya udah ke arah situ gitu. Tapi sebenarnya, sebuah model itu menurut gue mempunyai cerita yang cukup unik sih. Kita sempat interview Tracy Trinita. Dan, gila, itu ceritanya dia juga one of the most epic model story gitu ya. Menurut gue, it's really amazing. And I cannot wait for your story juga gitu. By the way, kepada kalian semua yang suka nonton Daniel Tentangga Kamu. Lu kalau misalnya bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Kalian tuh lagi ada di mana sih? You know, gue baru sadar kalau misalnya ternyata pendengar kita itu ada di lebih dari 20 negara. Guys, it's epic. Yo. Itu semua kita bisa ngeliat di Google Analytics kita. Dan, yang amaze, secara konsisten itu pasti lebih dari 23 negara yang ngedengerin podcast dan nyata-nyata kamu. Iya, gue tahu, kan? It's super exciting. Jadi, gue pengen kenalan sama kalian. Kalian ada di mana? Tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kalian dengerin ini melalui audio. Datang ke YouTube. Dan, abis itu tulis di kolom komentar juga gitu. Kalian ada di mana gitu. Supaya kita mungkin bisa ajak ngobrol juga mungkin kan. Gila, seru banget kalau misalnya ngajak ngobrol dari mana gitu kan. Gila, epic banget. But anyway, Jolie, let's start with your origin story. Di mana lu lahir di Jakarta, kan? Iya, aku lahir di Jakarta, deket gelodok. Deket gelodok, ya. Iya, percinaan banget. Iya, makanya. Koko cici banget lah, gitu ya. Dan, itu katanya lu sempet sakit-sakitan. Dan, bisa lu beritahu lebih banyak tentang cerita itu? Jadi, itu aku kalau lahir itu di Jakarta. Tapi, kalau mamu itu Cina Bogor. Kalau mamu itu Cina Jakarta gitu. Jadi, mam pindah ke sini. Sederhana banget, apa, my mam, tukang asinan. Kalau my dad itu dulu dagang mesin di gelodok. Dagang mesin? Iya. Wow, itu pasti namanya kayak aneka teknik gitu misalnya. Kayak gitu-gitu, deh. Kulianya, kimia murni. Cuma kan namanya Cina, kan? Harus dagang. Iya. Oke, oke. Jadi, karena apa ya, masih yang kolot banget gitu. Nama aku juga masih yang, nama Chinese, Chiu Sun May. Masih benar-benar, ya yang kental banget. Lu bisa bahasa Mandarin? Bisa. Oh, wow. Hei, Chiang Hai. Wow. Krima. Pukci. Pukci. Salah gitu gue juga. Oke, wah gila. Lu benar-benar masih bisa ya? Iya, masih yang Cina kolot banget. Jadi, karena lahir di keluarga yang Chinese kental banget. Bokap tuh pengennya punya anak laki. Abangku laki. Oke. Arsitek. Tapi kayak, karena aku perempuan, kayak gitu. Jadi, untungnya aku masih punya mama sih. Jadi, kalau, untuk aku, aku dan mama saya mengenai dunia, gitu. Wow. Jadi, aku sama my dad itu, dari umur 17 udah gak pernah ngomong. Dari umur 17? Iya. Tunggu, tapi waktu sebelum umur 17, itu basically kayak gak dianggap mungkin. Kalau misalnya, gitu ya. Iya, kayak apa ya. Agak toxic sih, agak berat gitu. Right. Saking, kayak aku kebingungan gitu. Kayak, kok, kayak my dad doesn't want me gitu. Jadi, aku bilang, di umur 14 tahun lah. Kalau misalkan emang mau ditaruh di pantai asun juga gak apa-apa. Gitu. Bokap lu yang bilang? Aku. Oh, lu yang bilang. Aku yang minta gitu. Karena I don't feel loved, gitu. Dan, gue, oke. Gue pengen stop disini dulu, karena gue pengen kasih tau juga nih ya. Karena, gue ngerasa, di dunia, bukan cuman di Indonesia. Di dunia itu, kita mengalami sebuah krisis, it's called a fatherless world. Iya kan? Dimana, laki-laki dengan mudah, ngehamilin wanita. Dan, abis itu kayaknya dia gak ada rasa tanggung jawab atau apapun sama anaknya. Kadang-kadang dia bisa langsung cabut aja, gitu ya. Atau bisa dengan mudah bilang, cerai, gitu. Sehingga si anak sendiri tumbuh itu tanpa sosok ayah. Dan, yang keluar dari situ adalah, Rejection issues, abandonment issues. Dan, so many secara mental dan psikologis itu bener-bener kayak, Hitting, rejection, rejection issue lah, gitu kan. Sampai lu sendiri malah, Mengaku, ya it's okay kalau misalnya lu bawa gue ke pantai asuhan, gitu. Dan dianterin, nah heran. No! Dianterin ke pantai asuhan. Waktu itu jadi dianterin ke Bogor sama orang tua. Terus kayak, boleh gak akhirannya. Nyokap pun juga ikut nganterin. Karena, kayaknya untuk kemungkinan yang terbaik gue, gitu. Right. Dia sangat menyayangi gue. Terus kayak, dianterin. Terus, karena masih ada orang tua utuh, Jadi, pihak dari pantai asuhannya menolak. Karena, perlu bikin surat, kurang lebih tiga bulanan, gitu ya. Pengurusannya. Jadi, agak berat, ya udahlah pulang lagi. Wow. Tapi, se-unhappy itu, gitu loh. Jadi, kayak, Untuk mengenal sosok bapak itu susah. Untuk mengenal sosok siapa, ya. Terus, gue gak punya gambaran picture tentang ayah gue. Tentu, ayah yang sempurna itu kayaknya sudah sulit banget. Jadi, kayak, siapa sih dia? Kagak kenal gue, gitu. Gerejaan dari kecil. Harus, pokoknya kalau misalkan minggu tuh harus pagi tuh ke gereja. Kalau gak diomelin lah, pasti, gitu. Tapi, gak ngerasa ada spesial connection sama sekali. Gue doa ke siapa, gue gak tau, gitu. Tapi, kalau mengeluh selalu ke dia. Karena, saking kayaknya berat banget hidup gue, gitu. Karena kan waktu itu obesitas juga. Gak punya temen juga. Rumah juga toxic. Jadi, kayak, aduh Tuhan, kalau kasih umur gue jangan lebih dari 17 deh, gitu. Capek. Wow. Doa ya tiap hari, kayak gitu. Isi dia hari itu tuh, umur jangan lebih dari 17. Tolong ya Tuhan, kayak gitu. Kayak bertanya-tanya, kenapa sih lu nyiptain gue disini, kayak gitu. Kayaknya, gak ada tempat buat gue sama sekali loh, di dunia ini, gitu loh. Pahit, dimanapun pahit, kayak gitu. Kok tega banget, gitu. Jadi, aku bingung, gitu, disitu. Dan aku gak tau mesti lari ke siapa, gak punya siapa-siapa, gitu. Jadi, ya seperti itu. Jolie, waktu kecil pun, lu sebenarnya sakit-sakitan juga kan? Waktu bayi ya, kalau gak salah ya? Oh, dari, iya dari bayi tuh, entah gimana maksudnya, waktu pas nyokap ngelahirin pun, kayak, sempat ada komplikasi, sampai hampir idiot, gitu ya. What? Iya. Berarti udah hampir ke otak dong, gitu ya. Atau kekurangan oksigen, misalnya. Iya, terus puji Tuhan sih, apa, gak kenapa-napa, gitu. Terus, baru pas yang sakit parah lagi tuh, pas umur 17, SMA. Jadi, dari berat badanku 70 kilo, turun ke 49 kilo. Dalam waktu hanya sekitar, berapa ya? Turun 14 kilo dalam 2 minggu. Oke. Gue pengen tau deh, jadi ketika lu waktu kecil, bisa deskripsiin gak? Maaf, bokap lu sendiri, apakah dia orang Nasrani, atau dia Buddhist, atau Konghucu, gitu misalnya, atau? Bokap tuh, tadinya Katolik Atheis, gitu. Katolik Atheis, gitu ya. Iya. Maksudnya, Katolik KTP aja lah, kayak gitu ya. Terus, setelah berkahwin dengan ibu aku, aku sempat yang kayak ikut ke gereja dia, puji syukur, gitu-gitu. Right. Kadang-kadang, cuma akhirannya bokap yang ikut ke nyokap, ke gereja, tapi mereka nikah ke UA doang. Terus, itu yang aku bertanya-tanya, jalan-jalan, Tuhan ini tuh, dari awal aja, fondasnya udah salah, kayak gitu. Jadi, mungkin, sebenarnya aku tuh gak usah dilahirin, kayak gitu. Wow. Itu yang aku bertanya-tanya, gitu loh. Oke, jadi, waktu kecil sendiri, ketika lu, tumbuh dengan, mungkin kayak, tidak dianggap lah sama bokap, gitu ya. Itu, seperti apa? Jadi, bener-bener, lu cuman, koneknya sama nyokap, lu ngobrol sama nyokap, ketika lu ngobrol sama bokap, itu seperti apa emangnya? Bahkan kayak, ngobrol aja kayak jarang deh. Misalnya kayak aku ke mall bareng, bisa aku ditinggalin di mall. Aku nunggu di resepsionis, kayak, berapa jam gitu, kayak, anjir kayaknya udah dibuang. Gitu, aku nunggu, gitu. Terus, akhirnya setelah berapa jam gitu, setengah harian gitu, baru nanti dia balik, gitu. Terus dia ketawa-ketawa, ngeliat aku nangis, gitu. Jadi, apa ya, kayak, aku gak pernah manggil dia bokapku sih. Oh iya? Tapi, maksudnya, manggil papa gitu, maksudnya gak pernah atau? Enggak. Sampe gak pernah gue lu gitu. Manggil gue lu, manggil nama gitu, eh bro gitu. Biasanya, kasar sih, aku kalau kenyakup laki lu tuh gitu. Aku susah. Sampai sekarang pun, maksudnya masih kepahitan gitu. Masih dalam doaku sih, untuk bisa memaafkan kayak gitu. Panjang sih, intinya pas waktu aku ingin time itu, salah satu motivasiku gitu, kalau Tuhan kasih perjalanan panjang di kompetisi ini, aku akan berusaha semaksimal mungkin, untuk pertama maafin bokap, juga hidup yang kudus, kayak gitu. Dan, ya ini salah satu kesaksian juga. Itu salah satu, apa ya, kayak, semacam nazar atau apa ya? Ya, nazar. Ya, oke. So, ketika, itu, lu bener-bener kayak, umur 14 tahun, sampai akhirnya mereka setuju, nganterin lu ke, Pantai Asuhan di Bogor, apa yang terjadi? Maksud gue, lu se-rebel apa, se-toxic apa hubungannya, boleh di-deskripsi gak? Karena, waktu itu, bener-bener, aku yang masih yang obesitas juga kan, di sekolah tuh, bener-bener di bully-nya tuh parah. Oke. pernah kena bola basket di muka, pernah kena bola volley, segala macem gitu. Dan, apa ya, jadi, di rumah pun toxic gitu, nyokap bokapnya juga gak yang harmonis gitu. Bahkan kayak, aku berdoanya tuh kayak, Tuhan tolong dong kasih cerai aja gitu. Jadi, ada maksudnya dimana kayak, mereka, untungnya sekarang tuh, aku sama nyokap tuh bisa dibawa komedi gitu. Jadi, kalau setelah itu kita bawa komedi aja gitu kan. Jadi, ada masa tuh, bokap sama nyokap tuh, waktu itu pengen cerai juga. Aku bahagia banget. Kayak, aduh Tuhan, doaku dijawab. Wah, sampai segitunya. Karena, iya, abangku yang marah sih. Aduh, anak bangsat, masa pengen orang tua cerai gitu. Tapi dia gak ngerasain itu. Karena bokap tuh sayang banget, ke abangku. Bener-bener. Aduh, abangku nih, gak pulang. Belum pulang-pulang, sampai pagi ditungguin. Aku pulang dikunciin. Gak bisa masuk rumah. Sampai listriknya kok matiin. Supaya bisa masuk rumah, gak dikasih masuk. Jadi kan kocak ya. Ampun, dan jadi berantem. Listrik lu matiin supaya, supaya bisa masuk gitu. Gak dikasih masuk. Gak dikasih masuk. Separa itu. Makanya juga kebingungan gitu. Terus kayak perkara hal kecil, mobil tuh, ngehalangin gitu. Mobilku mau ke sekolah, ngehalangin dia gitu. Dia pengen keluar. Terus kayak, aduh coba gue gak punya perempuan. Ketika gitu. Lalu ngomong kayak gitu ya. Iya. Terus memang, ngomong dong, masa lu nganggapin anak lu mati? Iya. Dia bilang iya. Iya. Dan sampai sampun kayak, ngulis nama aku tuh, dia nanya dulu, lafalnya, abjadnya gimana ya, Tiffany. Kayak gitu. Tunggu, karena dia gak bisa ngomong bahasa, bahasa Indonesia. Dia bisa ngomong bahasa Indonesia, bisa ngomong Inggris, tapi dia gak tau, cara tulis nama aku aja. Apa? Iya. Tidak, tidak. Itu gak maksudnya. Iya. Maksudnya gini, oh itu F nya satu, apa F nya dua ya? Maksudnya kayak gitu, atau pakai Y, atau pakai I gitu maksudnya. Itu maksudnya ya. Iya. Benar? Iya. Dia nanya. Oke. Sebetulnya segitunya gitu. Jadi, apa yang memang, ya gimana ya, ya intinya gitu sih, aku gak pernah, ngerasa punya sosok ayah. Dari kecil. Oke. Gitu. Berarti pas lagi, masa-masa SMP gitu ya, lu ngeliat sosok laki-laki, seperti apa? Nah itu, sampai gak kepengen married juga. Karena kan, gak punya gambaran yang baik. Oh lu jadi, sempet kayak pengen married, udah SMP, SMA gue married aja. Enggak, gak kepengen married. Oh enggak, kepengen married. Iya, jadi aku izin ke nyokap dari kecil gitu, aku gak mau married ya gitu. Terus nyokap tadinya yang kayak, sedih, terus akhirannya dia lagi nangis, lagi sedih sama bokap kayak, ya ya, kalau dapet yang gak bener, mending jangan married deh. Gitu. Wow. Iya, jadi itu sih. Right. Dan apa ya, intinya, selama perjalanan apa, rumah yang toksik, terus udah gitu, lingkungan sekolah juga gak ada temen, aku ya selalu teriak ke Tuhan, kayak gitu, Tuhan, tapi, teriak itu salah, ngeluh. Oke. Tuhan, loh kok lu ciptain gue, loh kok gue ada disini buat apa, kalau cuma buat sakit kayak gini, Tuhan ambil umur gue aja, gue bilang gitu, aku rela, mati kapan aja, gue gak takut gitu, gue tantang loh, sampai umur 17 itu, eh masih hidup terus, jadi, gimana ya, terus udah gitu, apa, sampai aku akhirnya kuliah semester, berapa ya, kuliah semester, 1 semester 2 waktu itu, dan itu aku udah umur, udah umur di 21-22, karena aku telat kuliah, aku sempet kuliah sama Natasya Manuela dulu, oh oke, di Prismol, terus semester 3, lagi toksik-toksiknya, lagi parah-parahnya banget itu, sama orang tua maksudnya, orang tua iya, terus udah gitu lagi broken heart juga, apa, masa-masa mereka kayak, sempet pengen cerai gitu, akhirnya aku DO gitu, oh no, karena terlalu penuh otak gitu rasanya, dan aku itu disitu udah mulai, yang kalau misalkan stres atau apa, spasm, aku gak tau itu apa, tapi badanku keram semua, oke, spasm itu maksudnya cuma, jadi satu badan loh, kayak misalnya kejang, atau, ini keram di tangan awalnya, keram, jadi gak bisa digerakkan gitu, dan aku, puji Tuhan, tapi di semester 1, semester 2, kuliah pertama aku, itu aku kenal Tuhan, karena aku ketemu sama dosen pemimbing rohani, lagi retret, aduh, tangan kamu bengkok, duit gak masuk, punggung kamu udah telalet, beban-beban, kata bapak aku, kamu tuh cantik, tapi liat nasib, kamu jelek nanti, selalu dari kecil, diomongin kayak gitu, jadi tuh aku udah, mikirnya, gue hidup di dunia ini, percuma tuh kan, kasih talenta, segala macem, banyak menurut aku, talenta yang aku punya, tapi gue udah ditakdirin, sial. selamat menikmati, selamat menikmati.